Nah ini salah satu salad yang sebelumnya itu saya pernah masak di sekolah dulu. Akhirnya saya tambahkan menu hari ini dengan membuat salah satu menu favorit yang sering saya jual di restoran juga. Dan banyak banget metode dan caranya dan penampilannya juga. Tapi basically ini sauce itu harus ada anchovy, tuna, terus vegetable-nya ada potato, terus dressing-nya bisa di-twist. Dan ini semua akan disajikan menjadi satu hidangan yang segar, refreshing, and festive. Let's start cooking now. Nah sekarang kita akan siapin poached egg. Nah saya pakai ini, nah ini saya bolongin, satu lagi. Ya, kita akan poached. Kurang lebih tiga menit. Kita akan slice ke jembat. Oke, kita sisikan dulu, terus kita siapkan buncis. Oke, nah ini sudah cukup ya, tiga menit. Ini dalam air. Oke, nah ini sudah ada potato cube. Oke, ini kita akan blanch. Kita akan tambahkan ice and water ke dalam sini. Dengan sedikit garam, air matang. Oke, jadi ini cucumber-nya nanti sudah ada salt-nya. Dan dia lebih crispy setelah dikasih ice. Oke, sisikan. Masukkan beans. Oke, sebentar aja. Nah ini sudah cook. Kita buang air panasnya. Oke, kita masukkan ke dalam air es. Jadi fresh. Jadi sayurannya harus crispy. Potato-nya juga pas. Jadi waktu kita bolongin tadi, Kita masukkan air dalamnya. Jadi dia melepaskan kulit yang menempel ini, Supaya gampang lepasnya. Jadi kalau poch egg itu bikinnya kayak tadi. Jadi kita bolongin ujungnya dulu. Jadi kita dapat yang perfect poch egg. Oke, nah ini sudah dingin. Temperaturnya sudah bagus. Terus kita buang airnya ya, Supaya dia nggak watery. Nah. Oke. Sisikan. Nah, sekarang kita akan siapkan tuna-nya. Seperti biasa ini seasoning. With salt. Pepper. Balik. Ini sweet butter. 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 Oke, cukup. Kita sisihkan. Tunanya sudah. Kita sisihkan. Nah, ini sekarang kita akan buat dressingnya. Jadi simply, kita akan mix dulu sekarang. Mastard, like one spoon, and honey. Kita aduk. Tambahkan garlic sekarang. Like tablespoon. Terus lemon fresh. Oke, tambahkan keper sekarang. Lalu oilnya. Oke, sekarang kita tambahkan fresh thyme. So parsley. Oke, cek seasoning. Wow. Fantastic. A bit of salt, oke. Done. Jadi kita sudah punya resource dressingnya sekarang. Oke, nah ini yang unik. Saya akan tambahkan sedikit crispy onion rings. Oke, ini saya sudah ada mixernya. Saya akan defry. Kita akan klep olive. Oke. Oke. Kita akan klep olive. Terus kita slice tuna. Oke, cukup. Oke, sekarang kita akan buang airnya. Jadi rasanya dan crispy. Oke, nah sekarang kita akan pretting. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton